Tidak terima dinasihati oleh gurunya, seorang siswa SMK di Sorkam, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, tega berbuat nekat, menusuk gurunya sendiri sebanyak dua kali. Kini korban menjalani perawatan intensif di RSUD, FL Tobing, Sibolga. Insiden penikaman murid terhadap gurunya terjadi saat jam istirahat. Tidak diketahui pasti apa yang membuat pelaku berinisial AP pelajar kelas 11 tersebut, tega, berbuat nekat terhadap gurunya sendiri, PPS, yang sehari-hari mengajar bidang studi otomotif. Terdapat dua tusukan di perut hingga guru PPS langsung tersungkur ke tanah. Usai ditusuk, korban langsung bawa guru lainnya ke puskesmas Sorkam, namun akibat luka yang begitu serius, korban dirujuk ke rumah sakit umum daerah kota Sibolga. Sementara itu pelaku telah diamankan polisi ke kantor Polsek Sorkam. Korban saat ini sudah ditangani dengan baik oleh tim dokter kita. Kondisinya saat ini sudah semang baik. Dengan dilakukan operasi kecil bagian perut korban sebelah kiri, akibat daripada luka tusukan yang dilakukan oleh... Terima kasih.